Intro Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penangkapan tersangka dalam kasus penistaan agama YouTuber Muhammad Kace sudah ada rekan kami Vito Erlangga di gedung bar reskrim Polri Vito, apakah sore hari ini Muhammad Kace sudah tiba di gedung bar reskrim? Ya, baik Davi dan pemisah dapat kami laporkan bahwa memang hingga saat ini kami masih menunggu terkait dengan rencana kedatangan dari Timabes Polri yang saat ini dikabarkan telah membawa tersangka kasus penodaan agama Islam Muhammad Kace yang mana berdasarkan keterangan dari Karopenmas Livkumas Polri, Brigjen Pol Rusti Hartono pihaknya menyebut bahwa saat ini Timabes Polri tengah membawa YouTuber Muhammad Kace ini menuju ke DKI Jakarta yang mana memang dikabarkan akan tiba pada sore hari ini namun kami belum bisa memastikan terkait dengan pukul berapa Muhammad Kace ini tiba di bar reskrim Mabes Polri yang mana memang seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pihak Mabes Polri sendiri sudah berhasil menangkap YouTuber Muhammad Kace yang diduga melakukan penistaan agama Islam pada Senin malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah di wilayah Badung Provinsi Bali pihak kepolisian sendiri sudah melakukan penyelidikan dan saat ini kasus ini sudah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan di mana pihak kepolisian sendiri sudah mengantongi sejumlah barang bukti diantaranya adalah sejumlah video atau konten video dari Muhammad Kace yang diunggah melalui kanal Youtube kemudian dari keterangan sejumlah saksi ahli serta keterangan dari pelapor kemudian dari kasus ini Muhammad Kace ini diancam dengan pasal berlapis diantaranya yaitu undang-undang ITE pasal 28 ayat 2 jumto pasal 45 ayat 2 dan pasal 156 A KVHP dengan penodaan agama yang dapat mendapatkan ancaman pidana maksimal 6 tahun nantinya rencananya setelah tiba di Paris Green pihak kepolisian sendiri akan melanjutkan terkait dengan pendalaman penyidikan terkait bagaimana motif dari Muhammad Kace yang mengunggah atau mengupload konten-konten yang diduga menimbulkan kerasahan di tengah masyarakat Yafi Terima kasih Vito Erlangga atas laporan Anda langsung dari Gedung Bares Krim Polri Jakarta Selamat bertugas kembali Vito